Intro Ya Tuhan, kepekaan dan kepedulian adalah Tuhan dan bukan kami manusia yang berdosa Tetapi Tuhan seperti lagu ini kami sungguh rindu bahwa Kami diberikan kepekaan dan kepedulian itu Supaya hidup kami menjadi efektif Untuk Tuhan Ya Tuhan kami merindukan Pembacaan firman Tuhan dan apa yang kami renungkan ini Menjadi dasar bagaimana kami seharusnya peka Bagaimana seharusnya kami berduli Dan bagaimana cara kami berduli Seperti yang Tuhan kehendaki Kami berdoa untuk hambamu supaya Tuhan menolong dia Disanggupkan mengkomunikasikan kebenaran firman Tuhan Seturut dengan kehendak Tuhan Dan tiap-tiap kami Diberkati oleh Tuhan Supaya kami mendengar suara Tuhan Dengan penuh kerelaan Yang dikerjakan oleh Rokudus Kami taat Menjadi pelaku firman Terima kasih Tuhan Dan di dalam nama Tuhan Riwayat Nehemiah bin Hagaliah pada bulan Kislet Tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan Kata mereka kepada aku Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana Yang terhindar dari penawanan Ada dalam kesukaran besar Dan dalam keadaan tertelah Tembok Jerusalem telah terbongkar Dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar Kataku Semesta langit Ala yang maha besar dan dasyat Yang berpegang pada perjanjian Dan kasih setianya Terhadap orang Yang kasih kepadanya Dan tetap mengikuti perintah-perintahnya Kami telah sangat bersalah terhadapmu Dan tidak mengikuti perintah-perintah Ketetapan-ketetapan Dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan Kepada Musa hambamu itu Tetapi bila kamu berbalik kepadaku Dan tetap mengikuti perintah-perintahku Serta melakukannya Maka sekalipun orang-orang buanganmu Ada di ujung langit Akanku kumpulkan mereka kembali Dan ku bawa ke tempat yang telah ku pilih Untuk membuat namaku Diam di sana Ya Tuhan berilah telinga kepada Doa hambamu ini Dan kepada doa hamba-hambamu Yang rela takut akan namamu Dan biarlah hambamu berhasil hari ini Dan mendapat belas kasihan dari orang ini Ketika itu aku ini Duru minuman raja Demikian jauh pembacaan firman Tuhan Berbagialah kita Bukan karena kita sering membaca Tetapi jika kita menerapkan firman yang kita pahami Hari lepas hari Suskan dikasih oleh Tuhan Tema yang digumulkan panitia adalah Kepekaan seorang pelayan untuk membangun Kepekaan saya ganti dengan kepedulian Kenapa senemikian Kepekaan itu adalah bagian yang Memang menjadi dasar Untuk kita bisa peduli Kepekaan itu memang awal Waktu kita melihat sesuatu Dan kita sensitif Dan bisa menanggapi Tetapi kepedulian Itu adalah langkah konkret dari kepekaan itu Itu sebabnya saya memberikan tema kepedulian Nah itu sebabnya nanti di dalam teks ini Saya melihat ini menjadi kepedulian-kepedulian Yang dilakukan oleh Nehemiah Bukan ciri-ciri kepekaan Tapi kepedulian Kalau tadi MC menjelaskan Bagaimana supaya kita Atau memilih lagu tentang compassion Disitu menggambarkan orang yang peka Orang yang peduli Karena melihat kondisi yang sangat serius Yang sangat serius Tetapi yang menjadi pergumulan kita bersama adalah Seberapa sih kita bisa melihat Satu situasi serius dan tidak Apa sih tanda seseorang itu peka Dan orang itu peduli Jadi sekarang dikasih Tuhan Kalau kita melihat Kita sampai kepada konsep kepedulian Kalau kita dalam konteks sebuah relasi Maka dosa yang paling serius adalah Tidak peduli Karena orang yang tidak peduli Itu esensi dasarnya adalah Dia bukan orang yang manusiawi Dengan kata lain gini Kalau kita tidak peduli Sama kita tidak mengorangkan Itu sebabnya Kalau kita belajar luka 10.25-37 Maka disitu kita lihat Bagaimana Dua Nisus mengajarkan Tentang perumpamaan Orang Samaria yang murah hati Itu memberikan gambaran yang luar biasa Kontrasnya dengan konsep pada waktu itu Bagaimana orang berelasi dan bersikap Orang Samaria adalah orang yang mestinya Dia punya alasan untuk tidak memperhatikan Orang Yahudi yang jatuh itu Tetapi dia begitu peduli Dia begitu peka dan peduli Kalau kita lihat dalam konteks Nehemiah pasal 1 Maka kita lihat adalah Nehemiah adalah orang yang sangat peduli Dengan orang lain Dia peduli Dengan segala sesuatu Yang ada di dalam Masa lalunya Warisan rohani di masa lalunya Dia peka peduli Terhadap kebutuhan pada masa itu Dia peduli Dengan masa depan Dia peduli Puncaknya adalah Kemuliaan nama Tuhan Kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu dan Soskan dikasih oleh Tuhan Kepedulian Nehemiah Diawali atau dinyatakan Ditunjukkan dengan Bertanya Nehemiah 1 Pasal 2 Sampai ayat yang ketiga Mari kita lihat Sebelum kita lihat Kenapa sampai Kepedulian Nehemiah ini Menjadi begitu istimewa Dengan bertanya Itu begitu istimewa Kalau kita lihat Dalam ayat 1 Dikatakan Nehemiah adalah Seorang awam Dan seorang juru minuman Bagi raja Yang besar pada waktu itu Yaitu Arta Sastal Longimanus Yang memerintah Persia Di tahun 4 6 4 Sampai 4 2 3 Sebelum masehi Nehemiah disebut Sebagai anak dari Hakalia Kenapa disebut Hakalia Itu penting Karena Banyak nama Nehemiah Kalau kita bisa lihat Nehemiah 3 16 Esra 2 Ayat 2 Nah nama Nehemiah sendiri Berarti Tuhan Telah menghiburkan Kita simpan dulu Catatan ini Seorang juru minuman Memiliki kedudukan Yang jauh lebih penting Dengan para pelayan Pada waktu konsep sekarang Juru minuman Raja Kalau kita lihat Kejadian pasal 40 Maka juru minuman Raja itu Kedudukan yang Luar biasa istimewanya Dan dia akan punya Penampilan yang sangat Penampilan yang sangat Baik Dia akan berdiri Berdiri di samping Raja Jadi Kalau kita bayangkan Film-film Kerajaan Itu ya Ada raja yang duduk disitu Maka juru minuman itu Akan selalu berdiri Di sampingnya Siap-siap Dan itu bukan saja Di semua pertemuan publik Di pertemuan yang Private juga Juru minuman raja Itu ada disitu Dia akan berdiri disitu Dan kita bisa bayangkan Dia akan berdiri Di sampingnya Dan setiap kali Mau disajikan minuman Anggur itu Maka dia akan mencicipinnya Mendudukan dia istimewa sekali Kenapa? Ya karena dia mencicipin dulu Kan kemungkinan raja Selalu banyak orang yang gak suka Pada waktu itu Atau zaman sekarang juga ya Mana kita si juru minuman Akan mencicipinya Dan kalau aman disajikan Tetapi yang istimewa apa? Karena dia berdiri disitu Maka hal-hal yang Dirasakan Yang dipikirkan raja Ternyata sejarah mencatat Maka raja ngobrolin duluan gitu Di meja makan itu Karena disitu adalah Yang ada-ada juru minuman raja Maka sampai orang mengistilahkan Juru minuman raja itu Bukan hanya mencicipi minuman Tetapi dia menjadi penasehat yang pertama Ada untuk raja Dan kalau kita lihat sejarah Maka orang-orang yang jadi juru minuman raja Bukan sekedar orang yang berani mati Cicip Mati apa enggak begitu kena raja Tidak sama sekali ternyata Sejarah mencatat juru minuman raja itu Orang istimewa banget Karena ternyata Dia orang yang sangat pandai Dia punya latar belakang Keilmuan gitu Kenapa? Sekali lagi Ya karena dia menjadi penasehat pertama raja Pada waktu itu Jadi pada waktu percakapan terjadi Maka Ilmunya itu dipakai untuk menolong raja Dengan mudanya akses itu Jadi mudah banget akses ketemu raja Karena tiap saat ketemu raja Maka akhirnya orang ngomong bahwa Begitu mudah akses itu Maka si juru minuman raja Tinggal mau memanfaatkan untuk apa dan untuk siapa Jadi kalau dia ini Atau dia itu punya maksud gak bagus Maka dia bisa ngomong dengan raja itu Demikian rupa dan mempengaruhi raja Nah teman-teman Kalau kita bisa bayangkan Betapa luar biasanya kondisi atau kedudukan Juru minuman raja ini Maka fasilitas bagi juru minuman pun Menjadi istimewa Itu sebabnya dia tinggal di Puri Susan Bagian dari istana kerajaan Persia Nah kalau kita ngomong artasasta Longimanus itu Konsep raja pada waktu Persia pada waktu itu Itu adalah raja yang sangat besar Dan Persia dengan kerajaan yang sangat besar Dan raja yang sangat besar Dengan negara yang Bangsa yang sangat kerajaan yang sangat besar itu Tentu saja fasilitas hidup juga Menjadi sangat istimewa Maka mari kita lihat Nehemiya itu Kalau dikatakan dia menjadi istimewa Ketika dia bertanya kepada Hanani Kepada temannya dan saudaranya ini Menjadi istimewa Kenapa menjadi istimewa Sekali lagi dia dengan kedudukannya istimewa Dengan kedudukan yang penting Dengan kekayaannya Dengan segala kemapanannya Depan waktu itu Nehemiya kemudian Bertanya Mari kita lihat Ayat 2 Dia bertanya kepada Hanani Hanani itu siapa? Salah seorang dari saudara-saudaraku Yang datang Dan diperkirakan ini adalah Memang saudara yang sangat dekat Dengan Nehemiya Kalau kita lihat Nehemiya 7 ayat 2 Mari kita lihat Nehemiya 7 ayat 2 Kita nanti kembali Pengawasan atas Jerusalem Aku serahkan kepada Hanani Saudaraku Dan kepada Hananya Panglima Benteng Karena dia seorang yang dapat dipercaya Dan yang takut akan Allah Lebih daripada orang-orang lain Jadi Hanani ini saudaranya Maka diperkirakan bahwa Pertemuan antara Hanani dan Nehemiya itu menjadi biasa Jadi percakapan rutin saja dilakukan Dan sering mereka bertemu Cuma istimewanya pada waktu itu adalah Nehemiya dan saudara-saudara baru saja dari Yerusalem Pada waktu mereka datang Dan disini Kita kembali ke ayat yang kedua Maka Aku menajakan mereka Tentang orang Yahudi yang terluput Yang kata yang terluput Di terjemahan yang lain Yang tersisa Yang istilah yang lain Ini teman-teman yang sudah belajar Teologi lebih banyak Itu menggunakan istilah The Remnant Ini penting banget Istilah dalam perjanjian lama Istilah The Remnant The Remnant itu apa? Orang-orang yang tertinggal Orang yang khusus Orang-orang yang diistimewakan Istilah The Remnant Orang-orang yang khusus ini menggambarkan apa? Bahwa Allah itu punya rencana Dan tidak pernah rencana itu gagal Kalaupun Di dalam kebedosan Israel dan Yahudi Kebedosannya begitu dalam Sampai Tuhan menghukum mereka Menjadi orang tawanan Seakan-akan pada waktu mereka dalam tawanan Kalau kita membaca masmud-masmud Maka kelihatan sekali Seakan-akan mereka menangis Tidak ada harapan lagi Gimana mungkin Tuhan akan menjadi Bangsa Yahudi itu Bangsa pilihan Allah Untuk meneruskan memuliakan Nama Tuhan dengan kondisi itu The Remnant adalah untuk menunjukkan Di tengah-tengah Puing-puing kondisi bangsa itu Tuhan tetap Menyediakan Memilih Menunjukkan Orang-orang Yang ada Di Israel Ini sebuah penghiburan besar Buat kita orang percaya Ada The Remnant itu Masih ada Orang-orang yang tertindak Masih ada Di sana Setiap kali saya mengingat The Remnant Menghibur saya Untuk terus-menerus Mengabarkan injil Saya punya kesempatan banyak Mengincili Kalian di luar adalah Di ruang konseling Kadang-kadang kalau di ruang konseling itu Saya ketemu dengan Nualisa begini Ya bu Saya tahu Tapi gak bisa loh bu Penuh dengan Keputusasaan Kadang-kadang saya merindukan Ketemu dengan mahasiswa Dan siswa yang begitu Bersemangat dan idealisme Wah semangat begitu Akhirnya kalau di ruang konseling itu Ketemunya Iya sih bu Betul sih Saya bukakan seriman Tuhan Iya kamu gak amin nih Iya bu Amin Tapi bu Nah gitu Tapi The Remnant Mengingatkan Menguatkan bahwa Sebenarnya Masih ada Orang-orang Yang Tuhan mau pakai Biarlah The Remnant itu Adalah Kita semua Teman-teman disini Yang siap dipakai Tuhan Yang mau dipakai Tuhan Untuk membangun bangsa ini Mari kita lihat Di dalam bagian ini Waktu itu adalah Waktu yang Mestinya Nehemia punya Alasan untuk Memberi pesangon Saja Kepada Hanani Untuk Hanani pergi Waduh sakno ya Aduh kasihan sekali Kondisi ini Maka dengan kekayaannya Dia bisa memberi bekal Untuk Hanani itu Pergi untuk membangun Tetapi tidak demikian Tidak demikian Dengan adanya Nehemia yang sangat peka Dan sangat peduli Ada beberapa bagian Penafsir yang menarik Mengatakan demikian Dalam konteks bertanya Ketemu dengan Hanani Adalah sebuah bagian Yang rutin Si penafsir itu Berkata begitu Bertanya itu Bisa jadi Itu menjadi bagian Karakternya Memang Tetapi ternyata Waktu dia bertanya Waktu hatinya itu Peka dan peduli Maka disitulah titiknya Maka terjadi Titik balik kehidupan Yang luar biasa Bagi Nehemia Dan titik balik kehidupan Itu yang membuat Seluruh hidupannya Akan berubah Apa namanya Nintus mengatakan Musa juga Hari-harinya Biasa mengembalakan Ketika Biasa rutinitas itu Dan kepekaannya Dia menemukan Semak Luka Yang terbakar Dan itu titik balik Tuhan mau pakai Daud juga Biasa-biasa Waktu itu Mengembalakan domba Sampai dia pulang ke rumah Dia diurapi Menjadi raja Petrus Andres Jakobus Johannes Biasa rutin sekali Dia memperbaiki jalan Sampai waktu itu Ketemu Tuhan Yesus Dan titik balik Itu terjadi Seperti pintu Yang besar itu Menjadi titik balik Oleh engsel Yang berubah Biala ini pun Membuat kita Tidak menyebelikan Yang rutin Tetapi Terus menggumuli Yang rutin itu Dengan penuh Kepekaan Dan pedulian Maka disitu Tuhan bisa panggil kita Dan bicara apa Dan titik balik Di sana Kehidupan Kita dipakai Dan diubah Tuhan Yang menjadi Pertanyaan kemudian Adalah Mengapa Nenya menanyakan Tentang orang Yahudi Yang terluput Yang tinggal Ratusan mil Satu mil itu Diberikirkan Satu kilometer Jauhnya Dan itu Ratusan mil Dia sukses Tetapi Kenapa Dia tetap Bisa bertanya Kalau kita Lihat dalam Yeremia 15 Ad 5 Makan Buatannya itu Ngatakan Oh Yerusalem Yerusalem Maka siapa Yang mau Menanyakan Karena buruknya Situasi Kan siapa Yang menanyakan Untuk menunjukkan Karena kondisi Itu rasanya Orang itu Sampai Tidak mau Tidak peduli Bertanya Tetapi Kalau akhirnya Bila Nehemiah Pasal 1 itu Menunjukkan Nehemiah Datang Dan bertanya Maka kita Bisa simpulkan Bahwa memang Nehemiah Adalah orang Yang dipilih Tuhan Untuk melakukan Pekerjaan Yang penting Pekerjaan Yang penting Dan Berdampak Besar Apa bedanya Kita itu Mengerjakan rutin Yang biasa Biasa Dengan orang Yang punya Kedudukan Yang penting Apa bedanya Kita teman-teman Mahasiswa IP-nya 3 sama-sama Dengan teman-teman IP-3 Apa bedanya Teman-teman Dengan Yang Biasa kuliah Kadang-kadang Molos Kadang-kadang Enggak Dengan yang Racing Kuliah Apa bedanya Kalau kita itu Aktif Berbicara Aktif Bertanya Dibanding Dengan teman-teman Yang pokoknya Lulus Kadang-kadang Rutinitas itu Biasa itu Seperti Tidak ada bedanya Ternyata Kalau kita lihat Seluruh konteks Alkitab Orang-orang Yang berada Di atas Rata-rata Dengan segala Kesungguhan Dan kemampuannya Yang diperjuangkannya Maka ternyata Orang-orang itu Akan Tuhan Pakai lebih Daripada yang lain Bukan Tuhan Tidak bisa Memakai Orang yang Sederhana Tidak sama sekali Saya ingat sekali Pada waktu itu Zaman saya Waktu Melayani mahasiswa Waktu itu Saya ingat sekali Bagaimana Saya berbicara Teman-teman Harus IP-nya Harus tinggi Yang jadi pengurus Itu adalah Orang yang punya IP tinggi Orang yang jadi pengurus Itu adalah Orang yang punya Kemampuan Tidak bolosan Dan kuliahnya Nilainya bagus Waktu itu Saya ingat sekali Ada beberapa teman Berbicara Dan protes Berbicara Kayak Itu menunjukkan Adalah Kayak itu Pilih kasih Bagaimana Kalau dia IP-nya 2,5 2,1 Tapi dia rindu Pelayanan Seperti ini Apakah mereka Tidak bisa diberkat Melayani Saya bilang Oh bisa Memang bisa Tetapi Semua orang Tuhan bisa pakai Siapapun Alkitab berkata Harus memberikan Contoh yang jelas Kalau pada wakti itu Tuhan Yesus lewat Orang memuji Tuhan Orang farisi bilang Harusnya rame-rame Saja itu muridmu Yesus ngomong apa Kalau dia tidak Memuji Tuhan Batu-batu ini Bisa memuji Tuhan Semua orang besar Dipakai Tuhan Tetapi Teman-teman Kalau kita menjadi Orang yang serius Mengerjakannya Melalui belihan Yang paling sederhana Kuliah kita Plenan kita Yang lakukan Dengan sangat serius Maka dampak kita Akan jauh lebih besar Siapa yang akan Ditunggu Siapa yang akan Didatangi Untuk bertanya Orang bertanya Pada kita Jikalau memang Kita punya kemampuan Di atas Rata-rata Bukan Mau Mempilih kasih Tidak sama sekali Tetapi Ketika kita Ada di atas Rata-rata Maka disitu Letaknya Kita akan Banyak berbicara Dan didengarkan Orang Dan menjadi efektif Pelayanan kita Maukah kita Menjadi orang yang Dipakai Tuhan Lebih Supaya Mengefektifkan Hidup kita Mari kita lihat Berikutnya Ada yang berkata Bahwa Wah bertanya Itu Melahkan Karena pada waktu Kita bertanya Berarti Kita itu Memberikan hati Energi kita Pada orang itu Dan semakin Kita bertanya Dan kemudian Kita menemukan Hal yang buruk Wah itu membuat Kita makin lelah Setuju sekali Betul sekali Demikian Tetapi Sebagai Sebagai orang-orang Yang sudah Diberkati oleh Tuhan Sebagai orang-orang Yang sudah Merasakan Kasih Tuhan Mungkinkah kita Menjadi orang Yang Begitu egoisnya Hanya melihat Diri dan Permasalahan diri Dan menjadi Orang yang Tidak peka Dan tidak peduli Saya percaya Sekali Kita yang Mengerasakan Kasih Tuhan Tidak akan Kita tahan Untuk tidak Menjadi peka Dan peduli Tetapi Kenapa Ada orang yang Dengan rutinitas Kelihatan Tentram Tentram Kenapa Kita Kadang-kadang Baik-baik Saja Ada orang yang Rutin mengerjakan Semuanya Baik-baik Saja Kalau kita Beberapa waktu Teman-teman Yang sudah Dapat emailnya Tau ya Kesaksian dari Richard Tew Bapak Dokter Richard Tew Seorang dokter Kesantikan Yang baru saja 16 Oktober Kemarin Baru meninggal Sebagian besar Baca ya Sebagian besar Wajahnya berkata Belum baca Lihat dari sini Dia adalah dokter Kesantikan Ternyata dia Aksif sekali Dari Sejak muda Sampai Masiswa Setelah dia lulus Dia akhirnya Singkat cerita Dia aksif Dan menjadi dokter Kesantikan Yang sangat terkenal Pada waktu 2012 Dia meninggal Di 16 Oktober 2011 Maret 2011 Maret Kemarin Kalau mau Orang Dioperasi Kesantikan Karena dia dokter Kesantikan Dia orang harus Menumbuh 3 bulan Untuk dia bisa Operasi Bisa bayangin ya Operasi Kesantikan itu Berapa Kebayang gak ya Gak ya Karena gak tahu Harganya berapa Gak pernah Masanya Operasi Kesantikan itu Mahal luar biasa Bisa Orang yang Bisa Sangat cantik Karena Pada waktu Temannya bertanya Ayo ke gereja Jawabannya apa Undur itu Kebaktian gereja Jam 2 siang Dia tinggal di Singapura Gak ada kebaktian Jam 2 siang Dia berkata Undur itu gereja Jam 2 siang Karena aku pagi Repot Kalau gereja diundur Jam 2 Aku mau ke gereja Dengan sangat sombong Dan dia berkata Yang berikutnya Dia berkata Apa yang sih Yang Tuhan bisa buat Pada aku Dia dikatakan Kesaksiannya Dan orang menyaksikan Dia orang Single Laki Single Ganteng Kaya Punya mobil Ferrari Pasiennya Ngantri Jadi rasanya Sempurna Untuk pria Mungkin dibagi Beberapa orang Karena dia gak cinta Tuhan Tidak sempurna Buat kita ya Orang Kristen Dan dia mengatakan itu Dia rutin Olahraga Rutin Tiap hari Olahraga Tiap hari Sampai Maret Bulan 2011 Dia merasa Punggungnya gak enak Punggungnya rasa gak enak Dia dibiarin aja Sampai terus Punggungnya gak enak Ternyata Dia diagnoses Ada kanker Paru-paru Pemper paru-paru Sampai Ke punggungnya Dia tahu Dia marah sekali Sama Tuhan Kenapa Saat aku Posisi top Aku ngalami itu Bulan 11 2011 Dia memberikan kesaksian Memang ini Cara Tuhan Kalau bukan Dengan ini Ini adalah Cara satu-satunya Untuk aku Mau mengenal Tuhan Dan bersaksi Bagi Tuhan 2011 Bulan 11 Dia bersaksi 16 Oktober Dia meninggal Kesaksiannya Orang menyaksikan Sia-sia Seluruh Kekayaan Ke sesuatu Yang ada di dunia ini Sia-sia Kalau tanpa Tuhan Bagian itu Menjadi Menggetarkan Dan begitu banyak Kesaksian Yang menggetarkan Kesan Terkesan Oleh kesaksian Kita tidak Menunggu Menjadi Sakit Serius Bukan Untuk menjadi Orang peka Dan peduli Supaya Akhirnya Orang itu Bertemu Tuhan Kita bisa Bersaksi Sejak sekarang Ketika kita Merasakan Tuhan Yang luar biasa Terkesan Kalau kita Lihat Berikutnya Sekarang pertanyaannya Kenapa Melihat Setelah bertanya Kemudian Melihat gerbang Dan seluruhnya Sampai akhirnya Melahirkan Kepedulian Dan Di dalam Ayat yang keempat Nehemiah Menangis Duduk Menangis Dan berkabung Kenapa Karena dia Bisa melihat Dengan kacamata Tuhan Ketika dia Lihat Ayat yang ketiga Kesukaran Besar Karena Tembok Yerusalem Terbongkar Dan Pintu gerbangnya Terbakar Ini bukan Sekedar Ini adalah Kota Yerusalem Adalah Ibu kota Kota Tempat Kelahiranku Yang kemudian Rusak Dan ini Adalah Warisan Leluhur Bukan Itu Tetapi Nehemiah Melihat Bahwa Keseriusan Itu adalah Ini adalah Rumah Tuhan Ini adalah Tempat Konsep mereka Baik Allah Itu rumah Tuhan Tuhan Hadir sana Disitulah Tuhan Hadir Disitulah Nama Tuhan Dimuliakan Jadi ketika Tembok itu Terbongkar Ketika orang itu Begitu mudah Menyerang Dan rusaknya Tembok itu Itu menunjukkan Bagaimana Nama Tuhan Tidak dimuliakan Akhirnya Orang Mencelah Tercelah Tempat ini Menjadi Sangat Tercelah Karena Tembok Ini Yang Terbongkar Jadi Bukan Sekedar Leluhur Tetapi Di balik Itu adalah Fokusnya Supaya Nama Tuhan Dipermuliakan Dan Nama Tuhan Tidak Dipermuliakan Dan Tidak Bisa Menjadi Kesaksian Bapak Bapak Sudah Sekarang Berhasil Tuhan Bagaimana Kita Lihat Bangsa Ini Bagaimana Cara Kita Lihat Remaja Dan Siswa Dan Mahasiswa Sekarang Bagaimana Cara Kita Melihat Indonesia Bagaimana Kita Melihat Daerah Kita Bagaimana Kita Melihat Papua Pasal 2 3 4 Luar Biasa Kita Akan Lihat Bagaimana Hati Nehemia Di Sana Satu Bagian Ini Adalah Nehemia Sudah Melihat Jauh Kedepan Keruntuhan Ini Adalah Keruntuhan Yang Sangat Serius Karena Berdampak Nya Adalah Tuhan Dan Memuliakan Nama Tuhan Kalau Kita Tidak Pekah Dengan Kondisi Zaman Ini Dan Tidak Melahirkan Kepedulian Ini Menjadi Sangat Serius Zaman Ini Adalah Zaman Yang Sangat Serius Kenapa Tahun Ini Kenapa Kita Kenapa Kakak Kakak Staff Itu Bepikir Kita Serius Sekali Untuk Terus Mau PEI Karena Zaman Ini Kalau Tidak Dimenangkan Mereka Menjadi Punya Konsep Konsep Dunia Demikian Menakutkan Teman Teman Demikian Menakutkan Demikian Menyedikan Gerija Mau dibawa Kemana Negara Ini Mau dibawa Kemana Mari Kita Pekah Dan Bertanya Bagaimana Bagaimana Dengan Adik-adik KTP Kita Sekarang Dengan Jawaban-jawaban Itu Hati Saya Luar Biasa Sedihnya Bergetar Luar Biasa Bergetar Luar Biasa Teman-teman Kalian Punya Akses Lebih Dekat Dengan Siswa Dan Mahasiswa Di Sekolah Dan Kampus Itu Bukan Kebetulan Itu Bukan Kebetulan Tapi Tuhan Memilih Seperti Nehemiah Memilih Dipilih Tuhan Untuk Membangun Teman-teman Pelayanan Siswa Dan Mahasiswa Teman-teman Style Teman-teman Yang relatif Sangat Dengkat Akses Itu Dengan Siswa Dan Mahasiswa Mari Kita PK Dan Peduli Untuk Bertanya Memang Sebuah Pengorbanan Untuk Bertanya Tetapi Jikalau Kita Tidak Bertanya Tidak 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 Melahirkan Duduk Menangis Dan Berkabung Yang Menarik Disini Istilah Duduk Menangis Dan Berkabung Kata Duduk Disitu Ternyata Itu Budaya Orang Yahudi Untuk Menunjukkan Itu Biasa Sekali Lakukan Ketika Mereka Sungguh Merenung Hening Untuk Duduk Menangis Dan Berkabung Jadi Bukan Sekedar Orang Saking Sumpuk Terus Duduk Bukan Tetapi Itu Adalah Perenungan Duduk Untuk Merenungkan Duduk Untuk Menangis Duduk Untuk Sungguh Di sana Mencari Tuhan Yang Yang Menjadi Pertanyaan Berikutnya Ada Kenapa Mesti Duduk Menangis Dan Berkabung Kenapa Kita Mesti Harus Ada Waktu Hening Untuk Menangisi Dan Berkabung Karnanya Kepedulian Melahirkan Bertanya Dan Sekarang Melahirkan Duduk Menangis Berkabung Karena Itulah Tahapan Kita Mengerti Apa yang Mesti Kita Lakukan Kalau Kita Berhenti Di PK Berhenti Di pertanyaan Maka Kita Akan Sampai Disitu Saja Kadang Kadang Saya Ketemu Dengan Teman Teman Atau Bapak Ibu Yang Datang Banyak Datang Ibu Kadang Kadang Mereka Datang Dengan Keluhan Yang Sama Tinggal Beda Sama Kalimat Situasinya Beda Tapi Positinya Sama Kadang Kadang Saya Sudah Nyiapkan Hati Dia Bertanya Yang Sama Jujur Kadang Kadang Kalau Janji Janji Konseling Konseling Itu Tidak Bisa Sekali Dua Kali Kalau Memang Betul Mau Terapi Saya Ketemu Namanya Ibu Ini Waduh Jujur Teman-teman Kadang Waduh Kadang Lelas Sekali Untuk Mendengar Tetapi Saya selalu Ingat Saya selalu Punya Beban Sama Ibu Ibu Kenapa Karena Ibu Ibu Menentukan Sejahtera Anak Anaknya Sebagian Besar Permasalahan Anak-anak Itu Ada di Ibu Dan Bapaknya Jadi Kalau Saya Menolong Ibu Itu Saya Menolong Suaminya Dan Menolong Anak-anaknya Dan itu Berarti Masa depan Anak-anak Itu Jadi itu Membuat Saya Kemudian Melahirkan Saya Berdoa Tuhan Mengingatnya Melahirkan Saya duduk Menggumuli Menangisi Dan Mendoakan Ada Berapa Banyak Waktu Kita Untuk Duduk Merenung Betul Tiap-tiap Pergumulan Adik-adik KTB Kita Kampus Kita Persekutuan Kita Seberapa Waktu Untuk Sungguh Merenung Saya Bukan Tipe Orang Yang Tahan Duduk Lama Karena Waktu Muda Sisa Masa Muda Yang Sangguh Itu Masih Ada Pada Saya Sudah Berumur Sisa Sangguh Ada Sisa Banyak Gerak Ada Saya Tahan Duduk Lama Lama Itu Bergumul Sekali Buat Saya Untuk Bisa Merenung Duduk Yang Alkitab Bilang Ada Waktu Sumbuk Mencari Tuhan Tapi Saya Tahu Bukan Alasan Untuk Tidak Duduk Menangis Dan Bergabung Karena Sesungguhnya Itu Bukan Duduk Lamanya Dan Berdirinya Tetapi Adakah Hati Untuk Sungguh Tahu Mau Duduk Mau Cari Tuhan Cari Arahan Tuhan Cari Petunjuk Tuhan Setelah Duduk Melahirkan Kebudulian Yang Ketiga Yaitu Berdoa Ad 5 Sampai Ad Yang 10 Apa Yang Menjadi Doa Dari Nehemiah Kalau Kita Lihat 5 Sampai Ayat Yang 11 Atau Seluruh Alkitab Seluruh Kitab Nehemiah Maka Ada 12 Seruan Ada 12 Macem Doa Nehemiah Ini Menggambarkan Memang Nehemiah Adalah Seorang Yang Pendoa Kalau Kita Lihat Di Tekst Pasal 24 44 Dan Serusnya Nehemiah Berdoa Dan Pertama Ad 5 Didaului Dengan Pujian Akan Kemesaran Nama Tuhan Allah Semesta Langit Allah Yang Maha Besar Dan Dasyat Allah Semesta Langit Itu Berkali-kali Dipakai Juga Di dalam Kitab-kitab Yang Lain Ini Biasa Digunakan Oleh Orang-orang Yahudi Dengan Istilah Ini Ini Mengkontraskan Dengan Allah-Allah Yang lain Orang kafir Yang berhala Itu ada Di dunia Tetapi Allah Orang Yahudi Adalah Allah Yang berada Di langit Esra Juga Menggunakan Istilah Ini Allah Kita Adalah Allah Yang Semesta Langit Allah Semesta Langit Allah Yang Maha Besar Dan Dasyat Mari kita Lihat Bagian ini Menjadi penting Luar biasa Awal doa kita Dengan memahami Allah yang besar Dan dasyat Allah yang besar Dan dasyat Menggambarkan Allah Lebih dari Segala sesuatu Saya selalu Jika memungkinkan Saya Kalau naik pesawat Usaha untuk duduk Di pinggir Di jendela Untuk bisa Lihat ke bawah Atau Kalau tidak dapat Di lorong Atau di jendela Saya Usaha bisa di jendela Kenapa di jendela Saya selalu Lihat bawah Kalau mau Take off Lihat orang Sampai Lihat orang Kecil-kecil Seperti biasa Setiap orang mungkin Agak Analisis Kalau saya lihat atas Mana ya Daerah nirwana Kelihatan Kalau mau turun Oh itu daerah mana Oh itu Tengili Oh itu mana Nirwana Oh mana Sampai ke atas Sampai tidak kelihatan Apa-apa Terus Biasanya Kalau sudah tidak kelihatan Apa-apa Saya akan melihat Langit biru Sekali Satu saat Pada waktu itu Itu momen Belum pernah dua kali Saya temui Waktu itu gelap sekali Lihat bawah Sampai atas Mendung gelap Sampai pada waktu Pesawat itu Tinggi sekali Luar biasa Indahnya Ini hitam Gelap Kemudian atas Ini masih langit Sangat biru Dan di kejauhan Ada cahaya Yang sangat perang Cahaya Matahari Masih ada di sana Bagian itu Terus Saya Usaha Mengingat Gambar itu Dan tiap kali Melihat Kenapa saya Mesti lihat Supaya saya Terus Lihat Rumahku Tidak ada Apa-apa Aku pun Ada di rumah itu Tidak ada Apa-apa Dan Masalahku Lebih Tidak ada Apa-apa Lagi Tapi Ketika Lihat ke atas Aku Tidak ada Apa-apa Tapi Tuhanku Tuhan Yang maha Besar Dan Dasyat Kalaupun di bawah Aku melihat Gelapnya Langit Dan Curah Hujan Mungkin Mengerikan Tetapi Tuhan Yang dasyat Itu Tetap Bercahaya Di sana Pada Waktunya Langit Itu Tersibat Dan Sahai Itu Masuk Ini Menghiburkan Saya Di dalam Perjalanan Pelayanan Saya Biarlah Ini juga Menjadi Bagian Konsep Kita Tiap-tiap Kali berdoa Tiap-tiap Menghadapi Pelayanan Yang seberat Seperti Apapun Kita Tidak Ada Apa-apa Dan Masalah Kita Sesungguhnya Tidak Ada Apa-apa Dibanding Tuhan Yang Tuhan Mau Kita Tekun Menjalaninya Tekun Menjalaninya Karena Sesungguhnya Kita Melayani Allah Allah Alam Semesta Dan Allah Yang Besar Dan Dasyat Itu Seberapa Kita Meyakini Itu Membuat Kita Pelayanan Ini Semangat Doa Itu Kemudian Diikuti Dengan Allah Yang Perjanjiannya Allah Yang Berpegang Perjanjiannya Tuhan Tidak Pernah Lepas Perjanjiannya Allah Yang Sangat Kasih Setia Ayat Yang Kelima Itu Menunjukkan Allah Yang Luar Biasa Memelihara Kita Ayat Yang Keenam Tuhan Yang Memberikan Telinga Dan Mendengar Kita Dan Ayat Yang Ketujuh Adalah Doa Pengampunan Dosa Pengakuan Dosa Yang Menarik Ayat Tujuh Adalah Saya akan Berkepat Ayat Tujuh Katakan Menggunakan Istilah Kami Telah Sangat Bersalah Dan Terhadap Mu Dan Tidak Mengikuti Perintah Kami Kata Kami Aku Dan Keluarga Ku Di Ayat 6 Yang Terakhir Menggambarkan Apa Dia Sekarang Menggambarkan Dosa Generasi Ini Kalau Sampai Yerusalem Runtuh Itu Karena Dosa Generasi Yang Lalu Karena Kedosa Mereka Dan Menjadi Tawanan Dan Sekarang Waktu Nehemia Berdoa Bagi Bangsanya Dia Tidak Menyalahkannya Tetapi Dia Menjadi Bagian Generasi Dan Dia Mengaku Dosa Karena Kita Ambil Dia Bagian Dari Dalam Suatu Doa Yang Rendah Hati Betapa Gampangnya Kita Menyalahkan Orang Betapa Gampang Menyalahkan Generasi Yang Lalu Seharusnya Begini Seharusnya Begitu Tetapi Nehemia Tidak Begitu Kepedulian Itu Membuat Hatinya Aku Menjadi Bagian Di Dalam Kalaupun Itu Salah Itu Menjadi Bagian Ku Dan Dia Meminta Pengampunan Karenanya Doa Itu Kemudian Ayat 8 Dan 9 Ada Doa Yang Didasarkan Oleh Janji Firman Tuhan Dia Mengaku Salah Karena Memang Tidak Saat Kemudian Dia Minta Pengampunan Dan Ada Terjadinya Memohonan Untuk Pertobatan Supaya Pegang Janji Tuhan Pemulihan Terjadi Yang Menjadi Pertanyaan Dan Seringkali Menjadi Pertanyaan Juga Bagi Banyak Orang Bagaimana Kita Tahu Bahwa Kita Itu Atau Dosa Kita Sudah Diampuni Dan Tuhan Mau Memulihkan Kalau Kondisi Diri Melihat Hati Kita Karena Kita Tidak Rasa Tetapi Janji Janji Sirmat Tuhan 1 Yona 1 S9 Jelas Itu Menjadi Pegangan Janji Kita Membuat Kita Itu Betul Betul Meletakkan Yang Di Belakang Dan Maju Kedepan Tidak Tempat Kua Yang Di Belakang Tetapi Melihat Kedepan Maju Kedepan Bukan Berarti Kita Melupakan Mengabaikan Masa Lalu Tidak Sama Sekali Tetapi Masa Lalu Untuk Dilihat Supaya Kita Belajar Maju Kedepan Untuk Bersama Tuhan Survei Yang Lalu Di Tahun 2011 Bulan Juni 2012 Saya Belum Ketemu Survei Dikatakan Bahwa 51% Remaja Putri Di Jakarta Itu Tidak Virgin Lagi Tidak 51% Kalau 51% Di Jakarta Berapa Persen Di Surabaya Kira-kira Kira-kira Berapa Kalau Di Jakarta 51% Tidak Virgin Remaja Putri Di Surabaya Ada Berapa Persen Survei Menunjukkan Ada 53% Di Surabaya 52% Di Menadu Yang Lain Di Kediri Berapa Persen Di Papua Berapa Persen Berapa Persen Kondisi Bangsa Ini Menjadi Kondisi Yang Sangat Serius Kondisi Itu Kadang Membuat Mereka Begini Aku Sudah Terlalu Berdosa Dan Jadi Aku Tidak Layak Lagi Justru Pekerjaan Kita Sekarang Adalah Menjangkau Mereka Kita Menjangkau Yang Baik-baik Betul Mau KTP Tetapi Waktunya Sekarang Teman-teman Kita Jemput Bola Di Antara Mereka Mereka Ini Karena Mereka Selalu Merasa Punya Kecenderungan Merasa Aku Sudah Terlalu Begini Yang Terakhir Tadi Itu Merema 16 Tahun Itu Dan Berkata Ya Aku Sudah Basah Kejebur Sekalian Nah Itu Mamaku Sudah Marah Terus Menerus Papaku Sudah Marah Dan Aku Sudah Ketahuan Ketahuan Teman-temannya Juga Tahu Ya Sudah Sekalian Sudah Saatnya Kita Masuk Ke Area-area Itu Karena Kondisi Zaman Ini Membuat Mereka Tidak Datang Tetapi Kita Yang Keluar Menjangkau Mereka Ayat Yang Kesepuluh Kemudian Dia Mengakhirinya Dengan Kata Penuh Keyakinan Bukankah Mereka Ini Hambamu Dan Umat Yang Telau Kebebaskan Ini Sebuah Keyakinan Di Dalam Karma Kehidupan Dosanya Umat Ini Maka Dia Berkata Tuhan Aku Pegang Janjimu Bukankah Kami Ini Umat Keyakinan Iman Tuhan Itu Akan Mengampuni Dan Yang Terakhir Yang Keempat Kepedulian Nehemiah Bukan Sekedar Kondisi Dan Orang Lain Pergi Tetapi Dia Kepedulian Itu Membuat Membawa Dia Pergi Dan Langsung Merencanakan Untuk Menyusun Rencana Untuk Dia Pergi Seruskan Kasih Oleh Tuhan Kalau Dia Pergi Apa Konsekuensinya Berarti Dia Mengorbankan Kenyamanan Dan Keamanan Disat Yang Berikutnya Juru Minuman Raja Ini Harus Mengorbankan Kenyamanan Dan Keamanan Mengorbankan Keistana Istana Yang Menaman Tetapi Dia Memasuki Kehidupan Yang Keras Dan Berbahaya Demi Tanda Kutip Seperti Kota Yang Sudah Menjadi Rerun Tuhan Tetapi Sesungguhnya Bukan Rerun Tuhan Itu Sendiri Tetapi Tuhan Dimuliakan Melalui Pembangunan Itu Kita Raker Kali Ini Hari Ini Adalah Evaluasi Dan Sama-sama Mari Kita Berjuang Untuk Membangun Pelayanan Kita Kembali Supaya Kondisi Keruntuhan Kerusakan Serius Bansa Ini Kita Tidak Menunggu Orang Tetapi Kita Sendiri Yang Pergi Bagian Slide Yang terakhir Menjadi Perlindungan Kita Slide Penutup Allah Masih Mencari Orang-orang Yang peduli Orang-orang Seperti Mehemia Yang peduli Sehingga Dia cari Tahu Fakta Dengan Sangat Serius Dia Sungguh-sungguh Memiliki Waktu Teduh Hening Menangisi Kondisi Dan Mencari Tahu Kebutuhan Mehemia Yang Sungguh-sungguh Berdoa Minta Pertolongan Tuhan Dan Pada Akhirnya Menjadi Relawan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Besar Itu Dan Dia Berkata Ini Aku Utuslah Aku Tuhan Dengan Konsekuensi Yang Sangat Serius Dan Ini Menjadi Pertanyaan Kita Juga Mau Kita Berkata Ini Aku Tuhan Berikan Aku Kepedulian Sehingga Kami Aku Memiliki Kerinduan Untuk Bertanya Mau Sungguh-sungguh Menangisi Mendoakan Dan Pergi Amin Mari kita Mengambil Waktu Untuk Tedu Sesenai Musik Akan Memainkan Lagu Ini Mari kita Memakai Waktu Untuk Bertanya Dan Merespon Sermen Tuhan Sermen Cyrus Bivほど Sermen Sermen Mét Sermen Sermen Van Ar Batata Le